Ah segarnya minuman ini Terserah aja kak, kita kan sedang haus Betul-betul-betul Oh iya kak, bulan ini bulan apa? Bulan ini ya, bulan Maret Maksudnya bukan itu kak Lalu maksudnya apa? Itulah bulan Hijriah Oh kalau bulan Hijriah, bulan ini bulan Syakban Oh begitu ya kak Lalu maksudnya bulan Hijriah apa? Bulan Hijriah adalah penanggalan Rukbani Yang menjadi acuan dalam hukum-hukum Islam Itu pasti haji, kuasa, dan lain-lainnya Lalu penanggalan Hijriah ada sejak kapan? Penanggalan Hijriah sudah dari dulu banget Pada masa kehalifahan Ubal bin Hotob Ceritanya berlawar dari Sulat-sulat tak baru tanggal Dari halifah Ubal bin Hotob Kepada Gubernur Basra Karena kejadian inilah Ubal bin Hotob Mengajak sahabat untuk bermusyawarah Menentukan kalender Yang nantinya jadi acuan Penanggalan bagi kaum muslimin Karena itulah kalender Islam ini Biasa dikenal juga sebagai kalender Hijriah Dan ternyata bulan Hijriah sudah ada di dalam Al-Quran Yaitu surat At-Tawbah ayat 36 Lalu nama-nama bulan Hijriah apa saja? Yang pertama Abu Haram Yang kedua Shafat Yang ketiga lebih il-awal Yang keempat lebih il-akhir Dan yang kelima Jumadil Awal Yang keenam Jumadil Asyir Yang ketujuh Rokjab Yang kedelapan Syakban Yang kesembilan Romadun Yang kesepuluh Syakwal Yang ke sebelas Yulkodah Dan yang ke terakhir Zulhijah Semua bulannya memiliki keutamaan masing-masing Oh begitu ya kak Ya sudah kak Ayo kita pulang saja Ya sudah Ayo Sudah dulu ya teman-teman Lala dan kak Beni Kamis dulu Ayo 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 Ayo